Intro Terima kasih pemirsa dan kembali bersama dengan kami di resep ilahi Menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial dan juga sehat spiritual Nah pemirsa ini di setiap episodenya sepertinya memang dokter Suki Marusli senantiasa mengingatkan kita Untuk memperbaiki hal-hal yang sebenarnya sudah kita jalankan begitu ya Bahkan sudah kita lakukan, sudah menjadi satu aktivitas rutin begitu dokter Dan sebenarnya wabah pandemi pun bukan menjadi satu wabah yang membuat kita seharus cemas, berlebihan begitu ya dokter ya Karena cara mencegahnya, menghadapinya, ini sudah kita, apalagi sebagai muslim nih Tadi kayak berwudhu, toharo, itu sudah sangat lekat dan dekat dengan kita Hanya saja meningkatkan kesempurnaannya begitu pemirsa Nah sekarang saya jadi pengen tahu lagi, tadi kan sudah ada lima prinsip yang wajib begitu ya Dan ada satu hal teknis, apa ini dokter? Ya, kita khusus bicarakan wabah yang menular melalui pernapasan Baik Soalnya sangat luas, wabah itu ada yang melalui kontak, ada yang melalui makanan, ada yang melalui bantuan binatang atau serangga Kita yang melalui pernapasan, karena pintu masuknya rungga hidung Langsung ada di tubuh kita juga Makanya berwudhu tadi itu penting Jadi lima kali sholat sehari minimal, berarti lima kali berwudhunya Itu bukan main untuk mencegah wabah corona sebenarnya Nah, ada suatu gigitan yang disebut kewaspadaan universal Universal precaution Itu kewaspadaan yang bersifat umum, yang dilakukan setiap orang Supaya jangan dia tertular oleh mikroba-mikroba atau mikroorganisme yang menular itu Nah itu banyak, kayak sebagian besar masyarakat sudah tahu sih Yang pertama yang kita lihat adalah menjaga diri dengan kontak dengan sumber infeksi, itu yang pertama Oke, bagaimana kita bisa tahu itu sumber infeksi Nah, ini yang kesulitan Nah, makanya pemerintah menyebut kata-katanya Jaga jarak, jangan pergi ke tempat kerumunan, hindari tempat yang rame, itu kan demikian Nah, kedua yang sakit, isolasi, diisolir dengan kontak dengan keluarga lain Itu namanya mencegah, jaga jarak di ruang lain Itu oke-oke saja, kita terima yang demikian Yang kedua adalah ada aplikasi, alat-alat untuk supaya jangan tertular Nah, Irma sudah tahu itu kali Apa saja? Ya, misalnya pakai masker Oh iya, betul Itu sama, pakai kacamata yang menutup semuanya Itu google namanya, kacamata Pakai tutup kepala, jangan tembus air kalau bisa Baik Ya, pakai jas ini, celemek Jangan, pakai sepatu tinggi Terakhir pakai sarung tangan, kalau bisa sampai siku Ini seperti yang kita lihat orang-orang medis di rumah sakit Nah, bagi masyarakat awam, tetap ada itu Misalkan dia merawat saudaranya di rumah Ya, yang isolasi ya Ya, pakai Atau menyelenggarakan jenazah Membandikan jenazah Itu harus dipakai Nah, jadi itu namanya APD, alat perlindungan diri Nah, itu yang dipakai Tidak aneh-aneh itu Pakai saja yang demikian Dan masker itu Itu sangat bermanfaat sebenarnya Masker itu sebenarnya tiga lapis itu Ya Dan ada yang berbentuk cairan di lapisan itu Oke Jadi kalau virus itu masuk melalui masker dengan droplet Itu cairan halus itu, pasti lengket di situ Oh, seperti itu cara kecilnya masker ya Lengket di situ Jadi tidak jadi virus masuk ke dalam Oke Nah, itulah Jadi, tambah jadinya Benteng-benteng pada manusia itu tambah itu Benteng di luar, masker Benteng di dalam juga ada, ciptaan Allah Bulu hidung Bulu hidung Musin Bulu silia Macam-macam itu Ada enzim Ada imunoglobulin Ada sesalikosid Oke Sudah bagus itu Tambah lagi dalam darah Kalau sudah ada antibody Ya Nah, itulah pembendung Ya Dari Invasi mikrobal-mikrobal melalui saluran nafas Tapi tadi dikatakan sama dokter Ada lagi dalam tubuh Kalau sudah ada antibody Ini antibody bisa kita ciptakan Atau memang itu sudah kerja tubuh dokter? Antibody itu produksinya tubuh Produksinya tubuh Nah Bisa kita tingkatkan nggak dokter? Bisa Bisa Mekanisimnya ada Nah mungkin topik lain kita bicarakan Oke Ini masih jadi misterius ya Jadi pemirsa harus terus ikuti Iya Yang digelagalan itu Vaksinasi itu membentuk antibody Baik Baik Terinfeksi itu pun juga terbentuk antibody Oke Ada Itu penting Baik Nah satu lagi Irmah Kayaknya yang perlu kita sebut adalah Di samping yang tadi Itu ada namanya program dekontaminasi Oke Itu kalau kita sudah curiga Kontak dengan cairan Dari penderita Itu cara membuangnya Ya biasa aja Sebenarnya dicuci, dibersih pakai sabun sudah oke Tapi ada yang perlu antiseptik Itu cairan kimia Yang bisa mempersulit atau membunuh mikroorganisme itu Baik Nah jadi hand sanitizer Yang disebut-sebut orang itu cuci tangan Itu adalah ada antiseptik situ Minimal alkohol 70% Baik Nah itu dekontaminasi Itu penting Ya Nah kalau itu dilakukannya kapan nih dokter? Apakah setiap cuci tangan kita juga harus Menggunakan antiseptik tersebut atau? Kan sudah banyak ini Waktu beruduk cuci tangan Baik Waktu mandi juga cuci tangan Kalau tidak bisa wuduk, tidak bisa mandi Kita Pakai antiseptik Pakai antiseptik Baik Atau cuci benar tangan di air yang mengalir Betul Nah gitu Budayakanlah cuci tangan Lebih baik cuci tangan langsung juga ya Ya dengan sabun Itu ingat ya Semua dicuci Baru begini Udah Ini Oke Semuanya dicuci kemudian air mengalir Air mengalir Cuci tangan Budayakanlah cuci tangan Itu salah satu Toharah yang sederhana itu Betul sekali Dan harus kita lakukan Kita jangan sampai kemudian nih kalau misalkan Teman-teman yang dulu mungkin terbiasa Ada teman bawa makan Semuanya langsung ambil Tanpa memperhatikan adakah bakteri Kemudian di tangan kita Ini menjadi satu hal yang harus Kemudian dihentikan di hari ini Karena kita harus benar-benar bisa menjaga Bukan hanya diri kita Tapi juga sekitar kita Dokter terima kasih banyak ya Sudah diingatkan Cukup diingatkan untuk episode kali ini Karena kata dokter Ada episode berikut Jadi kita harus mengikuti semua Rangkaian episode resep ilahi ya dokter ya Terima kasih dokter sudah hadir disini Dan juga terima kasih pemirsa televisi Muhammadiyah Sudah menyaksikan program resep ilahi Semoga bermanfaat untuk Anda Dan ingat-ingat selalu Untuk rajin-rajin membersihkan diri Sampai jumpa di episode berikutnya Saya Irman Sebtiana pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya